Identitas dua orang korban tewas saat kebakaran di Gedung Cyber 1 di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis akhirnya terungkap. Dua remaja tersebut merupakan anak magang di sebuah perusahaan internet service provider. Diduga mereka kebingungan dan tidak mengetahui ketika alarm kebakaran berbunyi. Mereka merupakan siswa SMK Taruna Bakti yang sedang menjalani praktik kerja lapangan di sebuah perusahaan di bidang internet service provider. Kedua siswa tersebut adalah Seto Fahruddin, 18 tahun, dan Muhammad Resudan Qadhafi, 17 tahun. Kedua siswa tersebut adalah Seto Fahruddin, 18 tahun, dan Muhammad Resudan Qadhafi, 17 tahun. Seto dan Datsuan berada di Gedung Cyber lantaran ditugaskan oleh perusahaan tempat mereka PKL. Dikutip dari wartakotalife.com pada Jumat 3 Desember, manajer pengelola Gedung Cyber, Dwi Anggodo, mengatakan bahwa dua korban tewas ditemukan di lantai dua gedung yang menjadi titik api berada. Saat itu, kata Dwi, dipastikan pihaknya sudah mengevakuasi seluruh pegawai yang berada di dalam gedung. Ia pun mengatakan jika alarm kebakaran saat itu dipastikan menyala. Apalagi keamanan di lantai dua yang merupakan pusat data server memiliki tingkat yang tinggi. Dwi menduga kedua pegawai magang itu tidak mendengar alarm atau masih bingung dengan tanda alarm kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.